Ini aku mau jual karena aku lagi butuh duit Nah ini mbak, ini masker second Dari turun-temurun keluarga aku Aku jual rugi aja 15 juta Bentar pak, bentar Ini aku lagi ada ini, apa Nyobain ini, ilmu Cincang keling, manok cincang cilepeng Cincang keling, manok cincang cilepeng Nah ini kelihatan Malah makin jijik mbak Yang bener ini Ilmu hipnotis Caranya gimana hipnotis Oke, gue coba nih ya Saik nafas dalam-dalam Oke, pandangan lulus ke depan Teriak yang kenceng Heel, heel Aku juga punya temen lho mbak Namanya Amalia juga Iya, itu kan Amalianya cuma temen Kalau ini kan Amalia calon istri Kalau ini kan Amalia calon istri Coba tanya hatimu Sekali lagi Sebelum kau benar-benar pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up lor Sahabat semua dimanapun anda sedang bahagia saat ini Sudah lama banget kita gak bikin Prank taksi online salawat ya Karena bayi banyak yang nanya aku gini Misali kemana aja nih Kok gak bikin-bikin prank nih Channel Youtubenya kok Sepi sekali Ya karena Aku pengen nikmatin hidup lah guys Masa aku Bikin video terus hidupnya Aku juga kan pengen Jalan-jalan Pengen liburan Ya biar duit aku kepake Jadi emang Belakangan ini aku banyak sibuk Di majelis-majelis Itu juga Emang jalan-jalan beneran gitu Jadi banyak menghabiskan waktu Untuk keluarga Jadi gak terlalu sibuk pada konten gitu Oke teman-teman Seperti biasanya Nanti kita akan mencari target-target Yang fresh Yang cantik Yang baik Yang enak diajak ngobrolnya Yang Siap rumah tangga sama aku Wah Kenapaan sih Pokoknya nanti kita akan Mencari target yang sesuai Keinginan penonton Pokoknya aku tau banget lah Sifat-sifat dan Ahlak penonton aku ya Yang memang Suara-suaranya itu butuh Melihat yang seger-seger ya Oke teman-teman semua Di Instagram kemarin Banyak yang nanya sama aku Di DM ya Mereka nanya kayak gini Misalnya nih Kalau kita musolankan Kita harus bersuci Atau kita harus berwudu nih Nah Misalkan nih Anak-anak kosan biasanya nih Biasalkan di dalam rumah kita tuh Mati air Nah kita harus gimana Apa kita langsung tayamum aja Atau gimana Atau ada air-air lain Yang bisa kita pakai untuk bersuci Nah teman-teman Disini aku mau sedikit menjawab Dari apa yang aku tau ya Mudah-mudahan ini gak salah Jadi Air suci Atau air yang Kita gunakan untuk berwudu Itu harus air suci Mensucikan ya Gak cuma hanya air suci aja Nah air suci mensucikan ini Ada beberapa macam jenis Atau beberapa macam contoh Tapi pada hakikatnya Air suci mensucikan itu adalah air Yang turun dari langit Dan juga keluar dari bumi Teman-teman Tapi dia tidak boleh Terkontaminasi dengan zat yang lain Nah salah satunya kalau kita tau Itu air hujan Ya air hujan nih Kalau lagi hujan Kalian terus mati air Itu kalian boleh berwudu sama air hujan Atau kalian tampung air hujannya Kalian pakai wudu Itu boleh teman-teman Selama air hujan itu Tidak tercampur lagi Dengan zat-zat lain Yang mengotori Atau merubah rasa Dan warna dari air tersebut Yang kedua adalah air laut Nih kalau kalian lagi di laut Misalkan persediaan air abis Yaudah gak usah repot-repot Kalian ambil aja air laut Untuk dipakai wudu Atau untuk dipakai mandi Bahkan mandi besar itu boleh di laut ya Karena laut itu adalah air suci mensucikan Ada yang nanya ke aku Usahadi air laut kan asin Emang boleh kan beda rasa Siapa yang ngasinin Itu kan memang sudah dari sananya asin Bukan memang dicampur dengan garam Enggak teman-temannya Jadi air laut juga termasuk air suci mensucikan Bahkan bangkai yang ada di dalam air laut Itu halal dimakan teman-teman Nah kalau kita tau Kita makan bangkai ikan laut aja Itu diperbolehkan Dan halal dan gak haram ya teman-teman Kecuali hewan-hewan buas Yang mungkin harus dihindari Seperti ikan hiu Atau buaya gitu Kalau buaya gak mungkin di laut ya Yang ketiga adalah air sungai Nah gini teman-teman Air sungai itu kan asalnya juga dari air laut ya Jadi itu termasuk dari Air yang suci mensucikan juga Selama air sungainya itu Tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain Seperti limbah pabrik Limbah ya bukan limbat nih Limbah pabrik atau zat-zat perasa Yang mungkin mencemari dari sungai tersebut Selama air sungainya itu masih bersih Dan kuotanya masih banyak banget Itu boleh dipakai bersuci Yang keempat adalah air sumur Nah kalau air sumur ini kan adalah air yang keluar dari bumi Jadi boleh kita memakainya untuk bersuci ya Yang kelima adalah air yang bersumber dari mata air Nah gitu Air yang bersumber dari mata air Jadi ya sama kayak tadi air tanah Air tanah yang kita gali kita bor Lalu airnya keluar Maka itu boleh dipakai untuk bersuci Seperti kalau kita tahu Air zam-zamnya itu juga air yang keluar dari mata air Yang keenam adalah air es Atau salju nih Buat teman-teman yang ada di kutub utara Atau lagi negara-negara yang memang turun salju Itu salju itu boleh teman-teman dipakai untuk bersuci ya Jadi kalau misalnya kesulitan air Airnya mati Lagi musim salju Ya maka kalian boleh memakai salju untuk bersuci Yang ketujuh adalah air embun Nah ini buat teman-teman yang suka naik gunung Biasanya kalau kita naik gunung tuh Persediaan airnya kurang Ketika mau nyari air susah Karena sudah di atas banget Nah ini kita boleh berwudu Atau bersuci dengan menggunakan air embun Toh haruhnya dengan air embun itu boleh ya teman-teman Jadi nggak mesti pakai air doang Pakai embun ketika pagi-pagi mau sholat subuh Langsung ambil embun untuk berwudu itu boleh Oke itu aja seri yang singkat Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat teman-teman semua Sehingga nggak terlalu kaku Bahwa berwudu harus hanya dengan air doang Ini sebelum kita mencapai bertayamun Dan tidak ada stok air Kita bisa nyari air-air yang tadi aku sebutin itu ya Mudah-mudahan sharing ini bisa manfaat Kita akan langsung ke video pranknya Cekicus Oke teman-teman semua Ini karena aku sudah cukup lama Nggak bikin prank taksi online ini Jadi naluri kebucinannya kegombalannya Harus dilatih dulu Tonton via valen bikin aku nggak pernah males Padahal WA-nya online Tapi chat aku nggak dibalas Dan itu sebagian dari jokes-jokes Yang aku pakai untuk berlatih ya Oke teman-teman semua Kita sudah sampai di titik jemputnya nih Kita masih nunggu si penumpangnya Mudah-mudahan orangnya cantik dan istimewa ya Ini kayaknya sudah datang nih Kalau ada pengampakan Oke kita jemput aja guys A few moments later Mbak Amil Iya Silahkan Mbak Eh iya lupa Ini Kayaknya belum bisa dipakai Mbak Tadi itu ada penumpang aku Dia itu numpahin ini Minyak pelet Mbak duduk di depan aja Daripada terkena pelet Beneran Di depan lu nggak apa-apa ya Sementara Ini mau aku bersihin dulu Silahkan Mbak Aduh Aduh maaf nih ya Jadi di depan Oh iya Mbak Kalau di taksionan aku nih Sebelum kita berangkat Aku biasanya Ngajak penumpang aku Buat baca doa dulu Nanti Mbak ikutin aku Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oh iya Mbak Aku nih sebelum berangkat Aku mau nawarin sesuatu nih Mbak Jadi Aku tuh sebenarnya lagi Butuh duit nih Mbak Iya banyak pengeluaran lah Bulan ini Aku tuh mau jual ini Warisan dari Keluarga aku Dari leluhur-leluhur aku Ini Hasiatnya nih Kalau orang yang beli ini Itu bisa Awet muda Jadi Jadi nyimpen ini aja Itu bisa awet muda Itu dulu nenek aku Mbak Nenek aku umurnya Usia 90 tahun Tapi dia nikahnya Sama anak STM Karena dia nyimpen Pusatnya ini Dan ini pusatnya ini Aku mau tawarin kembang Ini pusatnya gak main-main Mbak Udah Udah 30 orang yang pake Dari turun-temurun Keluarga aku Bentar Ini harus Nyimpennya juga Gak sembarangan aku Nah ini aku mau jual Karena aku lagi butuh duit Nah ini Mbak Ini masker second Dari turun-temurun keluarga aku Jadi ini aku mau tawarin ke Mbak Ini aku jual rugi aja 15 juta Ini Ini hasilnya ampun Mbak Mau gak? Enggak sih Enggak mau nikah sama anak Kayak stempen ini aku Enggak ya? Wah Aji pedah hari Mbak Jadi gak mau ya? Enggak Yaudah nih Kita jalan aja Mungkin gak oket Ini pusatnya Mbak Ini kalo nyimpen ini Gak bisa tua-tua gitu Kita bisa awet muda terus Nanti kalo berubah pikiran Bilang aja Mbak Ini kita jalan dulu Eh sabuk sih Sabuk pengamannya Coba kena Bismillah Mbaknya nih Mau kemana Mbak? Udah rapih banget Kayak sendirian Aku mau ke rumah temen sih Mau ke rumah temen? Emang udah Janjian sama temen? Udah sih Udah janjian kok Ada di rumah tuh? Katanya sih Dia gak kemana-mana Dia bilangnya gini Tapi aku nih Mbak Ini Mbak saran aja ya Kalo menurut aku Emang Mbak tuh gak Gak baik Terlalu sering main ke rumah temen Kenapa? Soalnya kan Ngapain juga Mbak Terlalu sering main ke rumah temen Toh nanti juga kan Aku yang akan jadi temen hidup Aku yang akan jadi temen hidup Aku yang akan jadi temen hidup Aku tak bahagia Melihat kau bahagia Jengannya Aku terluka Emangnya ini temen apa? Temen kuliah Atau temen kerja Atau temen apa? Enggak sih Dia temen main aku Pas waktu kecil gitu Oh Mbak Pena kecil juga ya? Emang lagi Kenapa Mbak Temennya? Iya Tadi sih bilangnya Katanya lagi galang Habis mutus sama pacarnya Wih ada Lagi apa Berarti mau curhat gitu Bisa jadi Bisa jadi Tapi kalau menurut aku untuk curhat Tapi kalau menurut aku Mbak Temen kamu tuh kayaknya Tidak cocok kalau curhat sama Mbak Amil Bisa Iya soalnya Gimana mungkin Kamu nanti ngasih solusi tentang sakit hati ya Nanti kan selamanya Kamu akan aku bikin bahagia Kamu akan aku bikin bahagia Harusnya Aku yang disana Jampingimu Dan bukan dia No Mbak Amalia Aku mau izin teleponan gak apa ya Ini soalnya Arjen nih ada Kebutuhan khusus Gak apa ya Sebentar Halo Assalamualaikum Mbak Iya Ini saya Yang kemarin Kumpah Mbak Dukun Ini Mbak Dukun kan Iya Bener-bener Eh Mbak Ini ngomong-ngomong Lagi sibuk gak nih Mbak Dukun Ya takutnya lagi sibuk ini Saya nelfon nih Hah Rebounding bulu ketek jengklot Ya Allah Mbak Itu udah bagus Dikeriting Segala direbounding Lebih wak Mbak Eh Mbak Ini Ini saya tuh Nelfon Mbak ini Karena Saya tuh Udah Udah lama nih Mbak Usia udah tua Tapi Belum dapet-dapet jodoh nih Jadi Saya tuh pengen Nelfon Mbak Dan minta solusi Biar saya tuh Cepet dapet jodoh Kemarin Kemarin belum lama ini Iya saya mau nembak cewek Mbak Beneran Itu saya baru ngetik Assalamualaikum Itu cewek langsung setruk Lah gawat Mbak Ini emang Masa apa sih Itu hidup saya apa gini Terus Mbak nih ya Belum lama ini Saya tuh lagi suka Mbak Seorang cewek Mbak Iya tuh cewek cantik banget Masya Allah Mbak Mongil Tapi sayang Mbak Orang tuanya tuh Nggak setuju sama saya Iya beneran Saya diusir Mbak Saya ke rumahnya Saya diusir Beneran Padahal nih Saya tuh udah rela Nungguin dia Mpe lulus TK Coba bayangin Sakit hati saya Gimana Mbak Pikirin lah Nggak termatu Jadi begini Mbak Maksud dan tujuan saya Kemarin dateng ke rumah Mbak Itu tak lain Dan tak bukan Saya tuh pengen Minta ilmu pelet Yang paling sakti Ya iya yang paling sakti Biar saya cepat dapet jodoh Ini yang kira-kira Itu ilmu pelet Kalau duduk sebelahan Nama target Itu bisa langsung Kelepak-kelepak Gimana Ada nggak Bisa nggak dicoba sekarang Mbak Hah Ada syaratnya Syaratnya apa Mbak Harus sambil Dilihatin matanya Oke bentar-bentar Gue berhenti dulu nih Soalnya gue lagi nyetir nih Nggak enak Bentar-bentar Gue berhenti Bentar Mbak Bentar Ini aku lagi ada ini Apa Nyobain ini Ilmu Gimana-gimana Mbak Harus sambil diliatin Terus dibaca mantra-nya Bentar Cincang keling Manuk cincang cilepeng Tiga kali Cincang keling Manuk cincang cilepeng Cincang keling Manuk cincang cilepeng Lagi kelihatan Malah makin jijik Mbak Yang bener ini mantra apaan Salah mantra Ini mantra apaan Mantra nahan berak Yang bener aja Dikasih Mantra pelet Ini mantra pelet Kata gue kebelet Nggak bener ini Nunggu jalan lagi nih Mbak Payah banget Tukun Eh Mbak Ini ngomong-ngomong Kayaknya kalau pakai mantra Pakai jampe-jampe Gue agak susah nih Iya Ada nggak yang pakai pusaka aja Ilmu peletnya Iya biar gue gampang Mbak Nggak usah susah ngapalin jampe Ada Pakai apaan Mbak Hah Tali kutang bulurah Eh buset Tali kutang bulurah dipakai Itu agak yang lebih bagus Eh kalau di film-film nih Gue pernah dengar Ada juga tali pocong perawan Hah Sepatu Cinderella Mana ada tali kutang bulurah Tali kutang bulurah Pak Mana lo bang kok Agak beres lo Dukun lo Nih Tali kutang bulurah nih Kagak usah tali kutangnya Itu kalau dia pakai daster Coba lo deketin Udah bau cuka tuh daster Hah? Gimana segala kutang lo Bener aja lo Hah? Ini mah gue bukan dapet jodoh Yang ada Baru juga deketin tuh Pake tali kutang Udah kena santai telingkis gue Lo macam-macam aja lo Dukun lo Nggak beres lo Itu harus gimana ini mbak Masa gagal semua lo Udah mantra gagal Pusaka gagal Segala tali kutang Ada gak Yang lebih gampang itu Apaan ya? Hah? Ilmu hipnotis Caranya gimana hipnotis? Tarik nafas Dalam-dalam Oke Terus Pandangan lurus ke depan Teriak yang kenceng Oke Gue coba nih ya Bentar Tarik nafas dalam-dalam Oke Pandangan lurus ke depan Teriak yang kenceng Heel 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 Itu gue udah teriak Paling kenceng mbak Emang teriaknya kayak gitu gue Kagak bisa juga ini Aduh gagal lo Gue nyak jodohan Udah mbak Kayak gini gagal mulu dari tadi lo Aduh dukun apaan lo Kayak gini lo Eh Lo nih mbak Lo mendingan berhenti aja Jadi dukun lo Ya lo sakti kagak Nyusain orang Lo gaya-gayaan doang lo Gue tapa di atas gunung lo Lo liat Kecuan nangisnya udah Pro-pro-mati lo Takutan lo Jadi lo gerti aja Jadi inilah jadi dukun Gak usah jadi orang aneh-aneh nih Ini Gue udah dulu ya mbak ya Teleponan ya Soalnya gue masih dalam perjalanan ini Ya gue lagi kerja mbak Gue kan taksi online Iya Jadi gue Mau ngantriin ini Mau ngantriin apa Tukang emas Kepagadaian Iya Udah gede dulu ya Ayo mbak ya Ayo Waalaikum Dukun gak ada yang bener Jaman sekarang Eh mbak ini Maaf jadi lama nih Teleponan ini Sorry nih Mbak Jadi di taksi online aku nih Sebenernya Ada kayak semacam Service tambahan Dari aku sebagai sopir gitu Jadi kan kata teman-teman aku Aku tuh suaranya bagus Jadi aku tuh Kalau nyanyi Penuh penghayatan Dulu tuh Aku pernah ikut lomba maraton Suara aku bagus Makanya aku tuh Pengen ngehibur Penumpang-penumpang aku Buat Kalau lagi di mobil gini Jadi gue Kalau sambil Lomba lari tuh Sambil nyanyi Aku ngomong aja Udah merdu Iya Ini aku mau nyanyi Satu dua lagu Boleh Selama perjalanan Daripada rosong gitu ya Tuhan Mudah-mudahan terhibur Nanti pak ikut nyanyi sama-sama gak apa-apa Ini lagu kenangan aku jaman-jaman dulu Kalau ya lagunya Jaman-jaman aku masih ngebengkel Kupajangkan lomba ini Mencoba Oh Lalu Kupajang Wow Sagalah kenangan indah Tentang diri Tentang dirimu Tentang dirimu Semakin aku mencoba Bayangmu semangin Nyata Segala kenangan indah Tentang dirimu Tentang dirimu Mbak Lalu sama-sama yuk Mantap Gimana nih Pakai sini Wow Wow Kirimu Ada pake salsa Gapal lagunya 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 Emang stem-an gitarnya Ada yang falas Jadi tadi mempengaruhi Kualitas vokal aku Musik ya Emang biasanya Kalau musik dari Youtube Suga gitu Pales-pales kan Tadi makanya Suara vokal aku Jadi kurang maksimal Terus kata teman-teman aku Juga gini mbak Aku tuh sebenarnya Kurang cocok Nyanyi lagu-lagu Indonesia Jadi kalau mbak liat Lebih cocok diam sih Oh lumayan cocok diam Ini kata teman-teman aku tuh Aku Bagusnya tuh Nyanyi lagu-lagu Arab Jadi kalau mbak liat kan Menyesuaikan cengkok hidung aku Liat ya Hidung aku kayak Hidung orang Arab kan Jadi kata teman-teman aku tuh Aku bagusnya nyanyi lagu-lagu Arab Aku mau nyoba Pakai lagu Arab Gak apa-apa ya Ini mungkin lebih baik gitu Jadi Ini aku nyanyi Salawat dulu ya mbak ya Ini lagu Arab ini Bagusnya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati